Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni mendatang. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini menjadi dilema bagi para pedagang daging. Seperti yang disampaikan John Hendra, pedagang daging di pasar tradisional Porwoda di Kejumatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkel Utara. Ia mengatakan dua pekan sebelum Idul Adha, harga sapi mengalami kenaikan 1 juta hingga 2 juta per ekor. Yang tentu saja para pedagang harus mengeluarkan modal lebih. Sementara itu, harga jual daging tidak dapat dinaikkan dari harga paling tinggi Rp140.000 per kilogram. Sedangkan untuk pelanggan seperti pedagang bakso, dijual Rp130.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Belum lagi jika sudah pada Hari Hidul Adha, penjualan daging akan mengalami penurunan drastis. Tak ayal jika para pedagang khawatir akan mengalami kerugian. John menambahkan harga ternak biasanya akan kembali normal sekitar 1 hingga 2 pekan setelah Idul Adha dan penjualan pun juga kembali normal. Sudah mulai kapan naik harga barangnya? Ya, jam-jam sebulan 2 hari. Berarti kenaikan sekitar 1 juta-2 juta per ekor. Kalau barangnya payah tak? Barangnya payah tak? Barangnya payah tak?